Hai semuanya, selamat datang kembali di infojambi.tv Kisah menegangkan terjadi di salah satu puskesmas di kota Jambi Sebuah insiden memilukan melibatkan seorang ular kobra yang dengan ganasnya bersarang di gudang limbah medis puskesmas tersebut Heboh dan panik melanda para pegawai dan pasien yang hendak berobat di sana Tim penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi akhirnya melakukan evakuasi si ular kobra ke kebun kopi di Kecamatan Jelutung pada pagi hari itu Proses evakuasi tidak mudah, berlangsung hampir satu jam penuh karena sang ular sepanjang hampir satu meter terus menerus menyerang dengan agresif Nur Asias, seorang pegawai puskesmas, mengungkapkan bahwa kehadiran ular kobra dalam gudang merupakan peristiwa pertama yang pernah terjadi di puskesmas tersebut Kehadirannya sungguh mengejutkan Telah berhasil dievakuasi, si reptil berbisa mematikan Segera dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi sebelum akhirnya dilepaskan kembali ke habitat aslinya Tujuannya agar keselamatan warga tidak terancam oleh kehadiran ular berbahaya itu Ular kobra di salah satu gudang di puskesmas kemokopi Di mesku evakuasi ke tengah matang Dan memang ditemukan ada tikus yang tidak mati karena racun berbisa dari ular tersebut Dan ular tersebut sudah dapat di evakuasi dengan cintang mon walaupun kecil ini sangat berbanyak Andra Rawas melaporkan dari Kota Jambi